Kita bicara mengenai penerapan PPKM level 3, level 4, yang tentu saja ini diperketat. Masih ada aja ya orang yang berkerumun dan juga mengabaikan yang namanya prokes. Betul banget. Ini misalnya di stasiun Pasar Senen, Jakarta, di mana ratusan orang nekat berdesakan demi mendapatkan paket bantuan sembako. Nah, lebih parahnya lagi, ada juga kerumunan yang terjadi hanya demi beli durian. Kita semakin informasinya. Oh, beli durian. Inliners, ratusan orang nekat berdesakan untuk mengantri pembagian sembako di area pintu masuk stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis Malam. Mereka yang berasal dari warga sekitar, pedagang asongan, hingga pengemudi ojek online, tak menghiraukan lagi pembatasan jarak di tengah penerapan PPKM darurat level 4. Pembagian sembako oleh aparat gabungan awalnya telah diatur oleh petugas, namun banyaknya warga membuat aparat kualahan. Meski sejumlah warga mengaku terbantu dengan bantuan itu, namun banyak dari warga yang justru kecewa lantaran pembagian paket sembako terpaksa harus dihentikan karena menyebabkan kerumunan. Nah, yang ini juga jangan ditiru ya, Inliners. Berkerumun untuk membeli durian. Waduh-waduh, memang sih buah durian musiman asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini cukup terkenal, Inliners. Rasanya yang manis dan legit, ditambah aroma yang sangat menyengat cukup membuat orang ketagihan. Tapi, tetap ingat protokol kesehatan ya saat membeli, pakai masker, hindari kerumunan, dan duriannya dibawa pulang saja. Buah durian musiman tersebut dijajakan di sejumlah lokasi, salah satunya di Jalan Pangeran Antasari, Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Harga durian yang dijual bervariasi dari harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per buahnya.